Intro Halo, selamat siap Berjumpa kembali dengan saya Teguh Suryatman Alhamdulillah siang hari ini cuacanya cerah teman-teman Hari ini saya kembali hunting di stasiun Gado Bantong Saya ingin melihat update di stasiun Gado Bantong sekalian hunting kereta api dari siang hingga sore nanti Tonton terus videonya sampai selesai jangan di skip Oke teman-teman, untuk progres pembangunan di stasiun Gado Bantong yang saya lihat diantarnya Pertama, untuk peron yang berada di sisi sebelah utara Itu sudah bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang teman-teman Untuk peron yang mengarah ke timur masih dalam proses pengerjaan Kedua, untuk bangunan di sisi sebelah stasiun Gado Bantong sudah dibongkar dan sudah rata dengan tanah Kemungkinan apakah di area tersebut nantinya akan dibangun Bangunan stasiun Gado Bantong yang baru Kita akan terus update progres pembangunan di stasiun Gado Bantong Ketiga, kita bisa melihat ada satu unit alat berat eksavator yang sedang melakukan pengerukan tanah di sisi sebelah utara juga Kita tunggu saja teman-teman progres revitalisasi di stasiun Gado Bantong ini seperti apa Mudah-mudahan proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan Dan juga untuk para pekerja diberikan keselamatan Dari arah barat, persiapan berjalan langsung di stasiun Gado Bantong Kereta api Argo Parahyangan dengan nomor ke-44 Relasi Gambir Bandung Melintas pada pukul 12.12 waktu Indonesia Barat Dari arah timur, persiapan masuk stasiun Gado Bantong Komuter Lain Bandung Raya 381 Relasi Cicalengka pada larang Pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat Dan diberangkatkan kembali pada pukul 12.19 waktu Indonesia Barat Pukul 12.17 waktu Indonesia Barat Gasaampung selamat menikmati 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 dari barat selanjutnya persiapan masuk komuter lain Bandung Raya 382 relasi pada larang Cicalengka pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan diberangkatkan kembali pada pukul 13 lewat 3 waktu Indonesia Barat selamat menikmati 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 Dari arah timur, kembali komuter lain Bandung Raya 363 persiapan masuk stasiun Gado Bangkong pada pukul 13.08 waktu Indonesia Barat. Dan diberangkatkan kembali pada pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, persiapan masuk dan berjalan langsung dari arah timur, kereta api serayu dengan nomor K251 Relasi Purwokerto, Jakarta Pasar Senen pada pukul 13.19 waktu Indonesia Barat. Dari arah Barat, persiapan masuk kembali komuter lain Bandung Raya 354 Relasi pada Larang Cicalengka pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dan diberangkatkan kembali pada pukul 13.48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hati-hati dari arah barat persiapan berjalan langsung di stasiun Gado Bangkong kereta api Argo Parahyangan dengan nomor K48 Relasi Gambir Bandung pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat selamat menikmati selamat menikmati dari arah timur persiapan berjalan langsung kereta api Argo Parahyangan dengan nomor K35 Relasi Bandung Gambir pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat video ini menjadi video penutup hunting saya pada hari ini terima kasih yang sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang maksimal jangan lupa di subscribe channel ini saya Teguh Suryatman pamit sub indo by broth3rmax